selamat menikmati ini saya akan membuat kue bika ambon pandan ini rasanya enak banget ya harum, empuk dan menol cara bikin sangat gampang bahan-bahan juga super simple jadi sangat rekomendasi oke langsung aja kita siapkan step pertama atau bahan pertama disini saya ready ada santan ya sebanyak 300 ml jadi disini saya menggunakan santan yang fresh ya santan dari kelapa asli kalau kalian kan tidak ada santan asli seperti ini boleh menggunakan santan instan 2 saset ukuran kecil dicampur dengan air langsung aja sekarang kita siapkan panci santannya kita tuang tambahkan 160 gram gula pasir dan disini saya ready ada ini ya 3 batang serai yang sudah saya memarkan dan ada 3 simpul daun pandan kita masukkan semua ke dalam air santan jadi ini oh nanti ini harumnya itu maksimal enak banget ya kalau sudah langsung aja kita panaskan atau kita masak sampai mendidih nyalakan dengan api sedang selama proses pemasakan harus terus diaduk-aduk ya si santannya sampai mendidih supaya tidak pecah kalau santannya sudah mendidih kita aduk-aduk bentar ya supaya sisereh dan pandannya ini lebih meresap tunggu kurang lebih 1 menit supaya lebih harum oke ini sudah cukup ya langsung aja kita angkat dan kita dinginkan langsung aja step berikutnya kita siapkan ragi instan atau fermipan fermipan jadi ragi instannya kita membutuhkan 1 sendok teh ya kurang lebih seperti ini oke segini ya 1 sendok teh lalu tambahkan 1 sendok makan gula lalu kita seduh dengan air santan ya yang tadi kita seduh ini panaskan pastikan air santannya sudah hangat ini air santannya sudah hangat tambahkan 5 sendok makan oke kita aduk merata sampai gula dan raginya larut kalau sudah larut sekarang kita simpan selama 10 sampai 15 menit sekarang kita siapkan 3 butir telur ayam disini saya memakai telur ayam ukuran sedang siapkan wadah yang besar telurnya kita masukkan kuning telurnya saya pecahkan ya seperti ini aja tidak usah dikocok sekarang tambahkan ini ada tepung terigu saya memakai tepung terigu seberat 75 gram kita aduk merata oke langsung kita tambahkan ini ada tepung tapioca sebanyak 150 gram kita aduk tepung tapioca itu tepung kanji ya atau tepung aci oke langsung aja sekarang kita masukkan ragi ya ragi yang tadi kita seduh masukkan ke dalam adonan tepung oke kita aduk merata kalau sudah tercampur kita masukkan ini air santan yang tadi kita panaskan ya pastikan air santannya sudah dingin lalu kita aduk merata kalau sudah tidak ada tepung yang masih menggumpal ya sudah merata sekarang akan saya tambahkan ini ada pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh atau disesuaikan aja ya di kira-kira oke kita aduk kalau pasta sudah tercampur sekarang kita saring sekarang adonannya kita tutup ya disini saya menutupnya menggunakan plastik urap kalau kawan-kawan tidak ada plastik seperti ini boleh menggunakan serbet bersih oke kita simpan selama satu jam lamanya oke ini adonannya setelah saya simpan selama 70 menit ya jadi satu jam lebih sedikit dan nampak ini sangat muncul muncul kita buka kita buka ini adonannya ngembang ya tandanya ini raginya masih aktif langsung aja kita aduk kita aduk-aduk ya dan akan saya tambahkan ini ada margarin ataupun mentega yang saya cairkan sebanyak 3 sendok makan aduk merata dan terakhir akan saya tambahkan sedikit garam sedikit aja garam kita aduk-aduk kalau sudah tercampur sekarang kita siapkan loyang disini saya sudah ready ini ada loyang ukuran 17 x 17 x 6 dan ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin ataupun mentega lalu ditaburi sedikit dengan tepung terigu langsung kita tuang sekarang adonannya langsung kita panggang di belakang saya sudah panaskan teflon disini saya sudah ready ya ini panci besar atau ada yang penutupnya seperti ini seperti teflon dan ini sudah panas saya sudah panaskan 15 menit kita masukkan loyang kue seperti ini posisinya harus benar-benar rata dan akan saya panggang seperti ini tanpa penutup nanti sampai permukaan adonan ini berbusa ataupun berbuih jadi kita biarkan aja seperti ini kita tunggu beberapa menit ke depan saya panggang dengan polume api sedang sedang cenderung sedikit kecil ini ini sudah 10 menit ya sudah saya panaskan 10 menit atasnya mulai nampak pada berbusa ini sudah 20 menit ya saya panaskan seperti ini atasnya sudah berbusa kita tunggu aja oke setelah 40 menit ya ya tuh teksturnya udah sampingnya itu udah ngebentuk seperti ini jadi sekarang akan saya tutup ya si kuenya ini dan kita masak sampai mateng pokoknya kita lihat nanti berapa menit saya masak dengan api sedang ya ini tidak besar oke ini bika ambonnya sudah saya panggang selama 70 menit dari awal ya jadi untuk masak pematangannya hanya 30 menit aja kita tes lidi nih ya udah bersih udah tidak ada yang nempel ya sekarang langsung aja kita angkat dan ini udah agak ke coklat-coklatan ya kuning-kuningan ini udah mateng langsung kita dinginkan ya ini kue bika ambonnya setelah saya angin-angin ya dan ini belum dingin sih masih hangat-hangat tapi gak apa-apa kita keluarkan jadi liroyang jangan lupa sampingnya kita sisir ya supaya nanti mudah pas mengeluarkannya oke langsung aja kita keluarkan oke ini kue bika ambonnya sudah saya keluarkan di loyang ya oh aromanya sangat harum sekali jadi langsung aja sekarang kita iris atau kita potong untuk ukuran potongannya bebas ya ini kue bika ambonnya sudah ready ya sudah saya potong-potong Alhamdulillah hasilnya jadi satu piring oh ini aromanya harum sekali dan langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya sambil satu wow ini sangat berserat ya super nyarang mari makan ini bener-bener teksturnya itu lembut kenyal aromanya harum dari pandan dan juga serai ditambah ditambah dengan manis dan gurihnya santan wow biasanya ya cara bikin bika ambon itu banyak banget rempah-rempah yang harus kita pakai jadi disini saya hanya simple super simple hanya memakai serai dan daun pandan aja hasilnya sudah maksimal pokoknya ini suara rasa sangat rekomendasi cara bikin sangat gampang bahan-bahan juga sangat ekonomis oke kawan untuk video kue bika ambonnya sampai sini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao ciao